Intro Jadi, jadi man Misalnya lah, konteksnya kan Itu bersegera ke masjid Waktu-udah waktunya kan Misalnya gitu, udah ajan Demi, soal pertama kita lari dari rumah Biar cepat Ya, kalau masalah Ngaus-nggauskan ke capi kan Nanti kan ada asing Tiba Ya, itu nanti urusan belakang Tinggal pasang pertama dulu Lumayan gitu Tapi gak gitu juga sih Lah, nama gak bersegera? Emang kita disuruh bersegera Tapi di adab yang lain nih Adab selanjutnya ya kan Kita disuruh Ke masjid itu Ya, gak tergesa-gesa Berjalan dengan sopan dan penang Jadi, ya nanti Kedahuluan Gimana? Ya, makanya kita harus lebih cepat Dari yang lain gitu Maksudnya dalam siap-siapnya gitu Oh, dalam waktu berangkatnya Itu lebih cepat Lebih cepat Tapi ketika kita berangkat Mulai berjalan dari rumah ini Jangan sambil lari-lari juga gitu Ya, bahaya juga Untuk melari-lari Misalnya di pinggir jalan nih Melari-lari ke masjid gitu kan Nanti ada yang Pengendara yang mungkin gak waspada Namprak kan Namprak dia gitu Nah, jadi Menjadi ke majid Ya juga ya Jadi, memang Di dalam hadis yang lain itu Di adab selanjutnya nih kan Jadi, berjalan ke masjid itu Hendaknya dengan Sopan dan tenang Walaupun misalnya Kita terlambat gitu Walaupun misalnya kita masbuk nih Tenggala colat ya Iya Misalnya kita tahu nih kan Sudah Gak sempat nih Gak apa Sudah terlambat misalnya nih Sudah komat lah Sudah komat Sudah komat atau lari Gak boleh Gak boleh Misalnya sudah komat nih Kita baru mau berjalan nih Baru mau keluar rumah Ya tetap harus tenang Dan sopan gitu Santai gitu Dan di dalam Dua yang lain itu Kita berwibawa gitu Berjalan gitu Khusuk gitu Tenang Santai Walaupun Kita tahu gitu Ikomah Sudah dikumandangkan Salat juga sudah ditegakkan Gitu kan Tapi kita harus tetap Berini Berjalan dengan Sopan dan tenang Dan tenang gitu Karena Rasulullah SAW Ya Apa Pernah bersabda gitu kan Ida uqimatis salat Hamsyu Waalaikum Bisa ki nati wal waqor Ketika Ikomah sudah dikumandangkan Kata Rasulullah Maka Berjalanlah kalian Itu dengan tenang Dan kewibawaan Terus Fama adroktum Fasallu Wama fatakum Fatimu Dan Ketika sampai di masjid Apa yang sedang Imam melakukan itu Langsung dilaksanakan juga Langsung kita ikuti Maksudnya kita Udah terlambat nih kan Ketika kita mendapati Imam Sujudan Mungkin sujud Kita langsung takbir Raktul ikhram Sujud Ikut sujud Jangan nunggu Jangan nunggu lagi Jangan nunggu-nunggu lagi Kemudian mungkin pas ruku Kalau kita dapat satu ruku Berarti kan kita dapat satu rakaat Kalau kita dapat ruku bersama imam Cuman Jangan gara-gara kita mau ngejar ruku tadi Kita Buru-buru Buru-buru gitu Buru-buru Tergesa-gesa Nges-ngosan gitu kan Sampai kan Kan gak enak gitu Kita mau sholat Tapi kita gak tenang Jadi Jadi Ketika apa yang kalian dapati Maka ikutilah Ikut sholat bersama imam Dan apa yang Telah lewat Maksudnya Yang Kekurangannya tadi Maka kita sempurnakan Setelah salam Kita berdiri lagi Lanjut lagi Kekurangannya Kekurangannya Misalnya kurang satu rakaat Tambah satu rakaat lagi Ya Satu rakaat Tambah-tambah lima Gitu Ya Salah juga Ya Itunya gitu Jadi Berjalan menuju masjid Kita disuruh memang Bersegara ke masjid Tapi Bersegara itu Bukan berarti kita lari-lari Bukan berarti kita Tergesa-gesa Tergesa-gesa Nges-ngosan gitu kan Terburu-buru Ya tetap Tenang gitu Tetap tenang Tetap jalannya santai Gitu kan Yang penting kita Sampai ke masjid Dengan tenang Kita bisa sholat Dengan tenang Ada juga kemarin kan Abang-abang kan Memang tergesa nih Daruku orang Bismillah Jadi memang Mengganggu kekusukan juga sih Karena tergesa-gesa Dia sholat Selatan yang ini Belum dituruh didik Masih digulung Mau ketahuan Terganggu juga Takutnya Ya mungkin Kita berpikir Ah gak apa-apanya Ya kan orang lain Gak berpikiran seperti itu Dia terganggu gitu Dengan kedatuan Kita sudah Gerusak-gerusuk Gulung-gulung Gitu kan Masuk-besam Tiba-tiba Tengok kayak tadi Celana belum digulung Pasuk Belum diturunkan Gitu kan Ya itu ya Kalau misalnya kayak gitu Ya ketenang dulu Kita turunkan dulu Celana kita yang digulung tadi Mungkin abil uduk Gitu kan Kemudian kita rapi-rapikan dulu lah Ini ya Walaupun masih Gak masalah Intinya kita dapat Sholat berjamaah Coba Mahalanya Dapat sholat berjamaah Kemudian gak tergesa-gesa Ya apa yang kita dapati Bersama imam Itulah Kita langsung Ikut bersama imam Dan apa yang kita lewatkan Maka itu kita sempurnakan Setelah Sholat selesai Setelah imam Mengucapkan salam Kita berdilai Kemudian tuh Ini kan Tadi Bersikira ada ke masjid Kemudian Kayak mana kalau wanita Wanita ya lama-lama aja lah Kan paling akhir Paling bagus Tunggu mas bu Ya gak gitu Maksudnya Ada bagi wanita nih ke masjid Boleh gak Kira-kira Boleh Lebih Dianjarkan di rumah Ya Dianjarkan di rumah Cuma harus ada adab aja juga Ya Ya wanita itu memang Dianjurkan Lebih dianjurkan itu Di rumah Sholatnya Cuman Ya gak bau juga lah Makaipnya wangi juga Iya Iya Maksudnya Tapi gak ada larangan Kalau ke masjid Bahkan Dalam suatu hadis Rasulullah S.A.W. Bersabda Jangan kalian Larang Perempuan-perempuan ini Ke masjid Menuju masjid-masjid Allah Kata Nabi S.A.W. Jadi Kalau wanita yang mau ke masjid Gak masalah Cuman harus memperhatikan Adab-adabnya tadi Yang pertama itu ya Meminta izin dulu Pada suaminya Atau mahrumnya Jadi Kalau gak diizinin suami Gak usah Dia-dia ini Ketika ke masjid itu Gak menimbulkan Fitnah-fitnah Mungkin orang-orang Mungkin ada berbicara Yang tidak-tidak Tentang dia Mungkin Dia kalau keluar masjid Langsung Dilihatin Satu komplek Gitu Jadi kan Bisa ada fitnah Yang terjadi Di situ Kemudian juga Menutup aurat Secara lengkap Dari Atas Rambutnya Sampai Ke kakinya Paling pas kaki Kemudian Juga pergelangan tangan Mungkin pakai Mansep Istilahnya yang Tangan panjang Menutupilah pergelangan tangannya Karena kan Aurat wanita itu Seluruh tubuhnya Kecuali Muka dan terlapak tangan Yang masyurnya Kan gitu Kecuali muka dan terlapak tangan Maksudnya ya Tangan ini Gitu Ini Tadi kan Kalau untuk laki Dia Paling depan itu Pusat paling depan itu Terutama Kalau perempuan gitu juga Apa gak? Kalau perempuan Dia beda Kalau perempuan itu Dia Makin ke belakang Makin baik Makin dia Paling belakang Makin bagus Bagus Dato mas bu Makin dorong Kecuali depan Maksudnya dia dorong-dorongan Kalau depan Kalau depan Kayak mana tuh? Jadi apanya Mungkin Dibuat seperti itu Dulu kan Apa hadisnya Karena kan dulu Itu pembatas Mungkin gak ada Hijab itu Kain itu Jadi ditakutkan Kalau wanita itu Yang paling depan Juga yang dewasa Laki-laki kan Apa Jadi mungkin Ada fitnah nanti Bisa nampak gitu Kedepan gitu Mungkin gitu Tapi memang Hadisnya itu Wanita itu Disaf yang Paling belakang Dia lebih afdol Maksudnya Dia di belakang Gak dekat dengan Laki-laki lah Jadi kalau misalnya Yang pakai cadar kita Gimana? Supaya tutup Wajahnya? Ya Apa ya? Kan tempatnya juga Udah beda Sekarang kan udah Ada pembatasnya Ada pembatasnya Ada tirainya Jadi gak perlu lah ya Ya buka aja lah cadarnya Ya mungkin kalau kajian Pas kajian Mungkin biar Berinteraksi antara sesama Akhwat yang dengar kajian Tadi kan Biar juga gak timbul fitnah Mungkin di antara Akhwat Karena kan Ada kemarin-kemarin itu Sempat-sempet Laki-laki ya Cross hijab Cross hijab Bisa deh kayak gitu ya Laki-laki Tapi pakai cadar gitu Nyusup ke Akhwat gitu Supaya mungkin ya Berbunuh yang tidak-tidak Kan gitu Ya gak tau Juga Ya para usaha-usaha kita Juga menyarankan Kalau misalnya lagi Kajian itu khusus Akhwat Khusus Akhwat Tapi memang tertutup gitu kan Ya sebaiknya dibuka cadar Supaya juga Bisa berinteraksi Dengan yang lain gitu Memang Menghilangkan keraguan Ini perempuan apa laki gitu kan Kalau perempuan Tapi kok suaranya berat gitu Mau dibilang laki Pakai cadar pula Gitu Adapnya selanjutnya itu Tidak berhias Dan memakai parfum Maksudnya Kalau ke masjid itu ya Pakai ke masjid aja lah Gak usah tambah-tambah Makeup gitu Misalnya atau Pakai gelangnya Ya kan Banyak gitu ya Gak usah pakai perhiasannya Perhiasan itu Ditampakkan kepada Suami atau mahrum aja Kan gitu Biasanya itu Lebar-lebaran itu Banyak tuh Oh ini segini Apa namanya Gelangnya Sini Mas semua Ya itu kan Dan tunjukkan siapa paling kaya gitu Ajar Kontes Siapa paling kaya diantara kita gitu Jadi itu Jangan berhias gitu Jangan berhias Jangan pakai parfum Ya seadanya saja Untuk sholat gitu Ini Jadi kalau gak pakai parfum Kalau bau Gimana nanti tuh? Ya Haruskan parfum disini gitu Yang tidak Baunya tadi tidak semerba Oh misalnya parfumnya Tunggu harus dekat kali baru tercium itu gak apa-apa? Ya intinya dia Jangan berparfum Parfum wanita itu kan beda sama orang Ya Istilahnya lebih halus gitu Lebih halus Lebih gak tajam gitu Lebih gak tajam Dia intinya Ya kayak gitu Kalau misalnya orang wanita ini Dia berjalan Dia pakai parfum Dan parfumnya itu Tercium oleh orang-orang sekitarnya gitu Dia diibarkan Lohadis Nabi itu Seperti bezina gitu Begitu ya Lohadis Nabi segitu ya Lohadis Nabi segitunya Oh mungkin karena Bisa memikat ya Iya bisa memikat Memikul fitnah gitu Iya Pas dia lewat Dia tawarnya Siapa ini gitu kan Berarti parfumnya sebenarnya Lebih kelah-kelaki ya? Ya Ya perempuan juga gak dilarang Di rumah Dia masuk suaminya gitu Biar cantik juga kan gitu Tapi sekarang kan banyak juga Perempuan-perempuan Yang betul-betul tajam gitu Ya itu Seharusnya dihindari Untuk perempuan muslimahnya Kalau dia mau keluar rumah Kalau di dalam rumah Gak apa-apa Gak masalah gitu Apalagi di depan suaminya Dianjurkan gitu Untuk dia berhias Mempercantik diri gitu kan Dan kalau gak kayak gitu Suaminya di luar malah Bandel gitu kan Cari yang wangi Cari yang wangi Makin lain ya kan Iya Makanya Dianjurkan gitu Malam-malam Dapat pahala gitu Kalau wanita itu Ya untuk menyenangkan Hati suaminya gitu kan Itu Terus Kemudian ini kan tadi Masih di Untuknya Berjalan nih kan Enggak Udah akhord udah selesai Kalau mau ke masjid Kemudian Ketika Masuk masjid Ketika masuk masjid itu Kita menerima Ini menuju masjid Udah selesai nih? Udah Oh kalemil ada banyak juga ya Kemudian Udah di dalam masjid ya? Pas mau masuk masjid Kita mendahulukan kaki kanan Oh Kemudian berdoa Ada doanya masuk masjid Oh mendahulukan kaki kanan itu Karena itu tempat mulia gitu ya Iya Lebih mulia Lebih mulia Tempat mulia kan Seperti kaki kanan gitu kan Misalnya kaki kiri kan Karena tempatnya najis luar gitu Seperti kamar mandi gitu ya Jadi doanya itu Allahummaftahli Abu wa barahmatik Ya Allah bukakanlah aku Pintu-pintu rahmatmu Itu kita doanya itu sebelum Waktu kita masih berdiri di depan pintu Atau udah melangkah ke dalam? Ya sekaligus melangkah Oh sekali Ya seperti kayak Asal biasa aja gitu ya Seperti kayak Mau doa masuk ke rumah mandi Kan kita pas melangkah kaki kiri Doa gitu kan Ya gitu Kayak gitu juga ke masjid ya Kita melangkah Doa gitu Kemudian Tadi pas berjalan di masjid Daripada gak ngapa-ngapain gitu ya kan Ada doanya juga Maksudnya ada di dalam masjid nih? Enggak Pas kita berjalan tadi Oh jalan Doa dalam ke masjid? Ketika kita berjalan ke masjid gitu Ada doanya gitu Jadi doanya itu Jadi apa Dari Rasulullah SAW Allahumma ja'al fi kolbi nuron Wa fi basari nuron Wa fi sam'i nuron Wa an yaminin nuron Wa ansimali nuron Wa Wa fauqi nuron Wa tahti nuron Wa amaminuhuran Wa kolfi nuron Wa ja'ali nuron Gitu kan Jadi Itu sekali aja atau diulang-ulang gitu? Ya boleh sekali aja atau diulang-ulang Sekali aja gitu Gak masalah Nuron-nuron semua ya? Ya Artinya itu nuron Menurut itu kan cahaya Jadi ya Allah Berilah cahaya di hatiku Di penglihatanku Di pendengaranku Kemudian Dari sisi kananku Dan dari sisi kiriku Dari atas Dari bawah Depan-belakang Depan dari belakang Dan ya Allah Berilah aku cahaya Itu dia doanya Istana itu Cahaya itu berarti kayak petunjuk gitu ya? Iya Kemudian udah sampai masjid tadi kan Udah Udah kita Masuk masjid tadi Udah baca doa Disunahkan untuk Sholat tahiyyatul masjid Sholat sunnah tahiyyatul masjid Yaitu Sholat sunnah untuk Penghormatan kemarin masjid Jadi Tahiyyatul masjid itu Sholat sunnah Untuk Menghormati masjid Langsung ya Gak duduk-duduk dulu Ya sebelum kita duduk gitu Sebelum duduk ya Sebelum duduk Kita sholat sunnah dulu Langsung berarti? Kalau duduknya di teras ya Sama juga gitu? Sama ya Intinya kita masuk masjid Hormatnya dulu masjid Hormatnya dulu Kita sholat sunnah dulu Baru abis itu ya duduk Kalau mungkin Pindah ke teras Atau kemana Pindah ke AC Al-AC gak pernah di teras bang Belum jumpa gue Masjid ada AC di teras Jadi Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Itu bersabda Maksudnya Jika salah seorang Di antara kalian Masuk ke masjid Kata Rasulullah Maka janganlah Ia duduk Sampai ia sholat Dua rakaat Itu dia tadi ya Dasarnya tadi Dalilnya tadi gitu Jadi Sebelum duduk Kita sholat dulu Sunnah dua rakaat Ada tekanan disitu ya Jangan duduk Jangan duduk dulu Sampai dia sholat sunnah dua rakaat Sholat dulu baru duduk Intinya Seperti itu lah gitu Baik itu Sholat sunnah Tahir mesjid Kita disunahkan itu Ketika masuk masjid Jadi kalau misalnya Kita gini lah ya kan Kita sholat nih Rupanya Kita dalam Dalam keadaan perjalanan Terus ketika itu Kita nih Pas menuju Mujid ini Rupanya jamah Sudah susah semua Kita langsung sholat Sholat fardunya itu Atau Kita yang mau Sholat Sholat sunnah Taya tul majid dulu Atau gimana Boleh Atau kita langsung Sholat fardunya Jangan udah telat Jadi Intinya gitu kan Dari hadis nabi tadi kan Falayajilis hatayusoliyarau Aten Yang lahir hidup Sampai dia sholat dua rakaat Nah Sholat dua rakaat disini Juga bisa termasuk Mungkin kayak Tadi Kita terlambat gitu kan Kita langsung sholat wajib Intinya Kita ngerjakan sholat itu Sebelum kita duduk gitu Oh gitu Jadi sholat apapun yang kita kerjakan Sebelum kita duduk Ya sudah termasuk sholat Tahiyatul Masjid Bisa jadi ya Bisa sekalian gitu ya Jangan duduk dulu Buat sholat gitu kan Iya Kayak sholat wajib Misalnya yaudah Kita sholat wajib Kemudian Kita Duduk gitu kan Itu termasuk Sholat Tahiyatul Masjid juga Gitu Karena Apa Tahiyatul Masjid ini Cuman penamaannya aja Dia penghormatan untuk masjid Tapi Intinya Rasulullah SAW itu Jangan duduk Sampai kalian sholat dua rakaat Berarti kalau misalnya kita kuntelat Langsung sholat Sudah menghormati masjid Jangan lupa Jangan lupa Jadi boleh gak waktu kita Misalnya Kita Sampai masjid nih Udah komat Gak mungkin lagi kita sholat Tahiyatul Masjid Nah nanti ada Ada apanya itu Ketika komat Apakah masih boleh sholat Sunnah atau enggak Nanti setelah ini Ada-ada Kita bahas ini Jadi kan yang Intinya gitu Tahiyatul Masjid Sholat dulu lah Sholat dulu lah Sebelum kita duduk Karena Pernah suatu ketika gitu kan Kisah nih Kisah nih Ada sahabat Waktu sholat jumat nih Waktu sholat jumat Nabi sedang berkhutbah Ternyata ada suatu Sahabat yang terlambat Terlambat datang ke masjid Waktu khutbah Baru datang gitu Iya Sol jumat Nabi Masih khutbah Sedang khutbah Dia datang Jadi Dia langsung duduk Langsung duduk nih Di masjid tadi kan Baru Nabi Apa Nabi bilang sama dia Apakah Engkau udah sholat dua rakaat Udah tanya langsung Tanya sama Nabi langsung ketika Belum ya Rasulullah Sholat dulu Baru duduk Baru duduk Bukan langsung Berarti dengerin Kita sholat aja berarti Iya Itu sholat aja dulu Baru duduk Dengarkan khutbah Kalau ini Kalau apa Kalau ini kan Ibaratnya Kan ini lagi ajan nih Biasanya kan Kalau di Indonesia Ajannya dua kali Gitu-gitu kan Kalau saya jembatkan Di Indonesia Kita Menunggu ajan yang terselesai Baru sholat Atau Langsung dulu Langsung sholat aja Gimana Nah sebenarnya Karena kan ada yang nunggu Karena ada yang sholat langsung Sebenarnya Ya ajan dalam sholat jumat itu Ya cuman satu kali Gitu Misalnya Kan Orang bilang yang Apa Untuk menunggu sholat sunah Yang diantara ajan Satu sama ajan Sholat sunah Rawatib zuhur Gitu kan Ganti Sebenarnya Kalau sholat jumat itu Gak ada Gitu Jadi kita sekali aja Ya datang dulu Ketika mungkin orang sholat Kita gak sholat lagi Gak usah ketika Ajan kedua pun Yaudah kita Mungkin duduk aja Gitu Gak usah sholat Gitu Karena juga Ketika ajan misalnya Kita nunggu dulu Atau Sholat Sementara Habis ini langsung khutbah Ya kita sholat dulu Karena Mendengarkan khutbah Sholat jumat itu Rukun Rukun dari sholat jumat juga Yang dia Utamanya Disitu Jadi Ya kita Apa aja Sedangkan menjawab ajan itu Sunnah Gitu Jadi kita Sholat aja Gitu Kemudian Jika Kita di masjid itu kan Setelah kita Duduk dalam masjid nih Setelah sholat sunnah Nahyatun masjid tadi Kemudian kita Mengagungkan masjid Mengagungkan masjid itu Dengan Tidak bersuara yang tinggi Kemudian tidak bermain-main Dalam masjid Kemudian dia Sopan Duduk dengan sopan Dia Kalau mungkin Sudah berbuduk Masuk masjid Kalau duduknya batal Dia Buduk lagi Gitu Kemudian Menunggu sholat itu Dia berdoa Berzikir Gitu kan Intinya Dia mau mengerjakan Amal-amal sholat di masjid tadi Gak boleh bermain-main Ya jangan bermain-main Mesti Jadi kalau ginilah Luqman Misalnya kan ada nih Bapak Bawa anaknya Anaknya ini main-main Maksudnya Itu satu hal yang Gak diperbolehkan Atau gimana Bagus sih Anaknya ditinggal aja Kadang-kadang kan ada tuh Penjaga-penjaga Mujudnya itu yang Marah-marah Itu kayak mana Apa tuh Kejadian-kejadian Kayak gitu Jadi Apa Kalau Kalau masalah Membawa anak-anak Ke masjid Ini Ya suatu hal Yang dibolehkan Boleh sebenarnya Boleh sebenarnya Cuman Udah main-main Cuman ya ini Percatatannya itu Ya orang tuanya tadi Harus menjaga Anaknya tadi Mengontrol Anaknya ketika di masjid Ya mungkin Sebelum Pergi ke masjid Dari rumah Sudah disampaikan Masjid ini bukan tempat main-main Edukasi lah ya Iya edukasi Jadi di dalam masjid ini Kita harus serius Harus diem Gak boleh Melari-lari Kesana kemari Gitu kan Atau Ya memang Kita bawa anak Itu dudukkan Di sebelah kita Kontrol ya Kontrol Jadi Dalam penjagaan kita Karena Rasulullah SAW Pernah membawa Cucunya gitu Pernah membawa cucunya itu Ke masjid Gitu Jadi Ketika Rasulullah Rukuk Ya Dia ditaruh Induh Baru sujud Baru pas Rasulullah Naik berdiri Digendong lagi Gitu Jadi anaknya pun Masih kecil Cucunya Masih kecil Belum bisa Jalan-jalan Gitu kan Berarti boleh gitu ya Ya boleh Gitu Tapi kan Menurutku nih Lebih Masih Mending Itulah Bawa anak-anak Meskipun dia Main-main di masjid Itu bagus Bawa aja Daripada Gak usah dibawa lagi Gitu Ya Ya mungkin Karena menurut pandanganku Misalnya Anak-anak udah Tersung Apa Udah ada prasangka dia Nanti aku pun di masjid Nanti dimarahi Sama hatunya Yang jaga masjidnya Daripada gitu Lama-lama dia males Gak ke masjid Ada timbul hati Dia gak suka ke masjid Jadi memang Seharusnya itu Masjid itu lebih ramah Ya untuk anak-anak itu Ramah gitu Ramahnya Ya memang Kasih tau aja Ya dikasih tau Jangan Jangan diusir gitu Banyak Ada yang bilang Udah lah Pulang aja lah Gawah Pulang aja ke bawah Kan gitu Terus sugesti gitu Udah bapaknya gak ke masjid Anaknya mau kumain dilarang pula Itu juga sebabnya Kenapa anaknya main main di masjid Karena bapaknya mungkin gak ke masjid Jadi gak ada yang kawasin Kata-kata kan Anak-anak ini Misalnya udah SD Ada sekolah gitu Ya ada ayahku Nanti kena dibas Pula aku sama ayahku Jadi mungkin dia Ketika orang tua itu mengawas Di masjid ada kontrol Jadi dia pun gak Ini gak mau main-main Apalagi memang kita dari rumah Kita edukasi Ini anak Ini masjid bukan tempat main-main Kemudian kalau memang gak bisa juga Ya lebih bagus Gak usah dibawa ke masjid Gak usah dulu ya Sebelum cukup umur Misalnya entah Ya udah SD Dia kan sudah bisa berpikir Baru mulai diajari Iya baru mulai diajari Meski istilahnya Kalau ada orang tuanya disitu Main-main anak-anak pun gak Bukan teriak-teriak lah Iya Tapi pun pijak-pijakan kaki Maka onnya gitu-gitu aja Itu kan istilahnya Mendekatkan dia ke ini Kemasih juga gitu Iya Menurutku ya Menurut pandanganku gitu Karena di kampung aku Kampungku Ini Gak di ini Anak-anak tuh Kalau main main-main Gak dimarahi Biarin aja ya Biarin aja gitu Pokoknya gini aja Ta'mir tuh cuman bilang Gitu aja Baris-baris-baris Iya Dah Kadang-kadang ta'mirnya tuh Tunggu orang tu udah mau ruku Baru dia ikut sholat gitu Iya Untuk merapikan Merapikan anak-anak tuh dulu Itu boleh gitu Iya gak Insya Allah gak apa-apa Intinya kita kondisikan lah Supaya anak-anak itu gak mengganggu orang sholat Tapi memang Kadang-kadang kan anak-anak gini Misalnya disini ada sops gitu Karena dia gak kenal Dia disini sendiri Iya Ada juga sih Karena bapaknya sholat nih Anak ini udah mulai main-main Bapaknya pas lagi sholat Begini kan anaknya Iya Bu ya Diambil gitu kan Biarin gak main-main Intinya Itu semua kembali kepada Orang tua tadi Kalau dia memang Mampu mengawasi anaknya tadi Ketika Dia sholat juga Anaknya tadi gak bandel Dan gak mengganggu orang lain Ya gak masalah juga Sebagai bentuk edukasi Ke anak gitu Ke masjid Tapi Kalau misalnya Mungkin belum mbak Sanggup dia ngontrolnya Dia ke masjid Di masjid pun mungkin Hanya buat ribut gitu kan Ya bagus Dia di rumah aja dulu Nanti ketika umurnya Sudah cukup Udah mulai bisa Udah mulai menang Ajar-ajarin gitu kan Lalu kita bawa dia ke masjid Meskipun masih Agak-agak main-main Udah bawa aja Langsung Intinya di rumah Tetap kita kasih tau Nanti ketika umurnya Udah bawa aja selamat menikmati